Jangan lakukan hal ini jika kamu ingin selamat. Betul, oleh kasih karunia Tuhan dengan iman kita telah dianugerahkan kunci keselamatan. Tetapi, iman saja tidak menjamin kita memperoleh keselamatan abadi itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan haruslah kita buktikan dengan penurutan akan firmannya dan tingkah laku yang sesuai dengan karakternya, yaitu kasih dan hidup dalam kekudusan. Ini ayatnya, Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, orang yang suka melakukan hal itu tidak akan selamat. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Bahwa orang-orang yang tidak adil, yang cabul, penyembah berhala, yang berzinah, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan selamat. Bertobatlah, berjaga-jagalah, karena Tuhan Yesus akan datang segera. Tanda-tandanya sudah banyak dikenapi. Maranata, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya, dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Kali lagi, Bible Truth hanya menghadirkan kebenaran Alkitab. Sola Scriptura. Sampai berjumpa dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.